Kita kumpul terus ke hutan atau di mana masih bawah dari rumahnya Kelkayu itu di bawah dari rumahnya dikumpulkan Ada yang bahagia Kita kumpul terus ke hutan Biasanya kalau acara pelaksanaannya itu sama aja dengan hari-hari di tempat lain Di situ ada guru Ya seperti yang ditumpuk tadi ya di video sebelumnya Baru disuruh lagi kita ambil apa lagi Sudah ada rasa Selesai Kalau cara masaknya ini Ini tempat dilapis-lapis setiap lima Pikir wajib itu begini panas-panasan Makanya cepat-cepat kemari Ini budaya masih dipertahankan Ini momen ketika ada acara di belakangku itu Ini belakangku adalah Keputusnya Keputus Jadi minum Keputusnya 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 Bagus ? Keputusnya Keputusnya Ya di kampung saya itu kita tarami 2 hari atau 3 hari kemudian sudah acara itu kita kumpul ke hutan atau kemana ambil kayu untuk acara di kampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah ada yang bagian apa tepung-tepung khusus itu yang paling kuas tepung-tepung itu yang pegang yang kurung baju itu senior senior nah ini ibunya tadi bapaknya neneknya tadi sudah tuh yang mengaku nenek kalau anak buah jangan lain kalau ini bukan nenek ini mama-mama tetepmu kali ini senior baru-baru temu ini ini apa namanya ini bumbu-bumbu bumbu-bumbu bumbunya sama di desa dan di kota di desa dan di kota sama saja ini kira-kira beda kapan sama saja nah kayak gitu oke gelap ini vlog ini kita vlog ini jadi bikin konten terus jalan kemana-mana jadi ini apa ini masake apa nasi pulut yaas jadi apalagi namanya tuh budaya budaya di sini tuh kalau ada acara tidak terlalu banyak repot-repot tidak perlu menumbangkan tapi tidak perlu menumbangkan kambing cukup dengan nasi pulut aja sudah bagus ini budaya ini sudah dikembangkan dari zaman dulu oleh orang tua-tua ini bahkan tidak ada pesta di sini tidak ada pesta-pesta tidak ada joget-joget ini sudah dikembangkan ini sudah dari zaman dulu kalau orang sini mau juga biasanya pesta di kampung lain ya pesta di kampung lain ada itu begitu ya kalau di daerah Palaga sini besok laga saja apa ini Palaga sedang yang sudah itu masih dipertahankan nah kenapa biasanya kalau cara pesta-pesta itu banyak mudoran yang kata aja gitu ini masjidnya salah satu berbesar kayaknya di kawasan pokok-pokok belakang ya dengan banyak jian di dalam ini kalaupun ada bunyi-bunyian di sini ya bunyi-bunyian musik-musik tidak itu biasa tapi yang ringan-ringan saja jadi tadi itu yang bikin apa yang bikin kayu sebelah sana jadi dia banyak tempat yang dibagi-bagi supaya sampai rumah di sini ya jadi ya itu tadi gotong royong diutamakan oke setelah sepeda kalau acara-acara perasanannya itu sama saja dengan hari-hari di tempat lain jadi biasanya itu tenda itu dibuat di apa namanya di 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 bawah tanah saja jadi kayak memasangkan peras itu peras kan peras yang ditumbuk penasaran ternyata ini peras berarti jemput ada bikin lain adek di di atas di tadi apa jelaskan saja di diri akan sebentar Proses pembuatan Proses pembuatan Proses pembuatan Proses pembuatan Proses pembuatan Proses pembuatan yang loyang itu dimasak selama 30 menit atau 22 menit koriangkan pos yang jelaskan ya begitu ya ini wajib begini panas-panasan tadi mau bikin tender ini namanya wajib putih makanya jemuk aja balik kemari katong liat katong liat apa kawalisa udah makanya katong liat muka liat kawalisa menggunakan apa bangga yuk makanya saja enaknya ini loyangnya ini ada yang merah nanti kan ya jangan tambah tambah lagi itu lah namanya gotong royok gotong royok bersama kejahat di peratapapun ini menjadi ringan karena kita pertama ya gaya ini yang masih dipertahankan sampai hari ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton